Saya selaku Ketua BKM Masjid Alisro Hari ini kita seterusnya untuk melihat krisiskan Masjid Biasa Pembangkidul, Kamatan Tepok Yang pertama adalah menolak segala bentuk politisasi Masjid yang dapat memecah belah persatuan rumah Yang kedua meminta ke seluruh elemen masyarakat Untuk bergerak menjadikan masjid sebagai pusat kejadian Yang ketiga mengembalikan masjid Sesuai dengan fungsinya itu menjadi perekat umat Umat bangsa dan negara Yang keempat mengajak kepada seluruh imam, da'i dan mubalai Agar menjadikan mimbar-mimbar masjid Sebagai media untuk menyampaikan dakwah Atau ajakan menyarankan kejaran agama yang disarankan damai Menerima perbedaan dan saling menghentung toleransi bukan cacimaki Menyampaikan kejadian kejadian keajakan permukaan Yang kelima menolak paham radikalisme yang menyusup dari masjid Sebagai upaya menjaga dan merawat NKRG Yang keenam menjaga dan mengajak kepada seluruh stockholder Tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai, para calon kepala daerah Dan para tim sukses untuk menjaga netralitas masjid Agar lepas dari kampanye dan kepentingan pragmatis Yang ketujuh menolak hoax Agar korli menindak tegas para pelaku hoax Untuk menjaga kondisi Jawa Barat dan persatuan bangsa Karena hoax sumber perkecahan dan mengadu romba Umat jahat dan meresahkan Demikian hadirnya mengurangkan Allah SWT Kami selalu ketua DKM Masjid Al-Isra Atas nama Haji Basuni Maturkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh